KPU Kabupaten Bangka Selatan masih membuka pengurusan pindah memilih atau pindah tempat penguatan suara. Pindah tempat pemilih masih dibuka sampai tanggal 7 Februari 2024 mendatang, khususnya dari empat kategori syarat pindah memilih yang telah ditentukan. Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan, Rahman Nadi, mengungkapkan, pengurusan pindah memilih atau pindah TPS memang telah ditutup pada 15 Januari lalu. Kendati demikian, ada beberapa kategori syarat pindah memilih yang bisa dilakukan. Dari 9 kategori, hanya 4 kategori masih dapat diterapkan. Rahman Nadi mengungkapkan 4 kategori yang masih bisa dilakukan untuk pindah memilih, yakni pemilih yang sakit dan dirawat di rumah sakit, tertimpa bencana alam, pemilih menjadi tahanan, serta pemilih yang bertugas saat pelaksaan pemilu. Pemilih bisa mengurus pindah memilih kepada panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan, panitia pemilihan kecematan atau KPU setempat. Di samping itu, lanjutnya, sampai tanggal 15 Januari 2024 kemarin, terdata sebanyak 2.156 orang melakukan pindah memilih. Untuk masyarakat Bangka Selatan pindah memilih keluar sebanyak 823 pemilih, terdiri dari 401 orang pemilih laki-laki dan 422 pemilih perempuan. Sementara itu, untuk masyarakat luar yang pindah memilih ke Bangka Selatan, justru lebih banyak. Jumlahnya mencapai 1.333 orang, dengan rincian sebanyak 476 orang pemilih laki-laki dan 587 orang pemilih perempuan. Jumlah itu tersebar di 8 kecematan untuk 555 TPS yang telah disediakan. Mayoritas dari mereka baru melakukan pindah domisili menjelang batas akhir masa pindah memilih sampai 15 Januari 2024. Tetap dilakukan pendataan untuk pindah memilih, cuma kategorinya saja. Yang awalnya 9 kategorinya kita fasilitasi, dan sekarang dari tanggal 16 Januari sampai dengan 7 Januari itu hanya untuk 4 kategori saja. Apa saja itu? Yang pertama, pemilih yang sakit dan dirawat di rumah sakit, maka itu bisa mengurus pindah memilih. Kemudian pemilih yang tertimpa bencana, yang harus dielokasi dipindahkan tempatnya ke tempat di luar daripada dia terdaftar, maka bisa. Kemudian pemilih yang menjadi tahanan, ini juga bisa mengurus pindah memilih. Dan yang terakhir, pemilih yang bertugas atau yang menjalankan tugas pada saat pelaksanaan pemilih. Nah, ini juga bisa mengajukan pindah memilih sampai dengan 7 Februari 2024. Kedati demikian, Rahman Adi mengatakan saat pengajuan pindah memilih, pemilih dapat membawa dokumen berupa KTP, surat tugas belajar maupun surat tugas bekerja dari perusahaan atau surat sakit bagi yang tengah merawat keluarganya yang sakit. Nantinya, TPS pindah memilih akan ditentukan oleh KPU. Berbeda dengan pemilih sebelumnya, di mana jika pemilih memiliki form A pindah memilih, bisa ke TPS mana? Sebagai tujuan. Dari Bangka Suratang, Eko Sertianto Rasim, EPRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.